Selamat berjumpa lagi dengan ibu Hari ini kita mau belajar membuat puisi Dari program Microsoft Word Nanti seperti ini Ada judul, ada puisinya Ada biodata, ada gambar Nanti dikasih foto masing-masing Ini ada bingkai Sekarang cara membuatnya Setelah dipilih Microsoft Word Seperti ini Kita bikin bingkainya Dan latar belakang Di sini ada menu Design Oke, kita bikin Bordernya dulu Bordernya dulu boleh Atau background Ini backgroundnya Pilih yang fill effect Pilih yang 2 Oke Ini merah Sini putih Atau Nanti bebas Terserah Ini ada shading Horizontal Vertikal Kita pilih aja Yang horizontal Terus kalau sudah di oke Nanti tampilannya akan seperti ini Kalau sudah Pilih pitch Bordernya Nah, untuk bordernya ini Pilih yang art Art ini Bebas Pilih yang mana Oke Nah Misalnya biar ini Pilih di bintang Di sini bisa dikasih warna Karena ini warnanya bintang Bintangnya warna apa Misalnya Nih Terserah Jadi oke Nah Terus untuk puisi Boleh kalian membuat sendiri Boleh Melihat dari google Kalau nanti sudah Mempunyai Puisi seperti ini Nih Dari google Nih Nah Boleh di copy Oke Atau kalian membuat sendiri Temanya 17 Agustus Atau hari Kemerdekaan Indonesia Nih Kalau sudah seperti ini Nah Ini kan Nah Ini kan judul Berarti ukurannya Lebih besar Berbesar Pilih rata Tengah Terus kita zoom lagi Oh Tulisannya juga Kecil-kecil Berarti di Pilih yang Style-nya dulu No Spasis Seperti ini Baru Ukurannya Di Terbesar Nah Kalau nanti sudah Seperti ini Kita tinggal Tuh Kalau sudah Tinggal Membuat Gambarnya Atau Ngambil Foto Bawa Insert Picture Misalnya Fotonya Ini Nah Dia akan Dipsat Super Super Kecil Fotonya Ada Disini Kan Nah Ini Dicari Posisinya Komat Posisi Mau Ditaruh Di bawah Sama Kanan Seperti ini Nah Dia sudah Ada Disini Terus Sekarang Membuat Identitas Pakai Set Supaya Bagus Ini Nah Zoom Langsung Nama Nama Bukan Karena Ini Ibu Jadi Ibu Tulis Ini Nomor Absen Absen Misalnya 38 Kelas Sekolah Ini Kalau Nggak Kelihatan Diturun Nah Sekolah SD Silahkan Ditulis Misalnya Disini Taraka Mita Nah Ini Mau Rata Tengah Boleh Mau Rata Kiri Juga Boleh Pilih Home Nah Ini Nulis Spasif Supaya Agak Rapat Nah Kalau Sudah Nanti Akan Seperti Ini Oke Yang Atas Boleh Ditambah Gambar Juga Ya Misalnya Gambar Bendera Berarti Insert Posisi Posisi Nah Ini tulisannya Di Enter Seperti Ini Udah Ini Kalau Turun Berarti Harus Ditarik Ke Atas Oke Nah Kalau Sudah Simpan File Save As Oke Misalnya Bu Yan Ditaruh Disini Berarti Ini Nama Bu Sekarang Aris Selasa 10 Agustus Nah Ini Nama Ibu Nah Boleh Terus Yang Dibawah Ini Pilih PDF Atau JPEG Supaya Nanti Di Google Classroom Warnanya Tidak Berubah PDF Bisa Atau Dari Sini Kalau PDF Nanti Seperti Ini Supaya Tidak Berubah Ini Nah Ini Diterbesar Dulu Seperti Ini Terus Ini Kursor Ditaruh Dibawah Print Screen Print Screen Seperti Ini Print Screen Nah Print Screen Chat NLV Paste Seperti Ini Nah Kalau Nanti Tambilannya Seperti Ini Baru Kalian Kirim Kalau Supaya Tidak Gambarnya Tidak Pecah Seperti Tidak Baru Print Screen Nanti Kirim Ke Google Google Atau Google Classroom Oke Nah Ini Nanti Tampilannya Seperti Ini Silahkan Coba Tidak